Kofi Morning sosialisasikan mekanisme gugatan sederhana dan eksekusi. Probolinggo CB News Indonesia, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani bersama stakeholder, terkait laksanakan Kofi Morning dalam rangka sosialisasi mekanisme gugatan sederhana dan eksekusi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Kantor KSOP Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Probolinggo. Kofi Morning juga dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani, dan DIM 0820 Probolinggo Letkol Arha Arif Budi Cahyono, Kejari Kota Probolinggo diwakili Kasi Intel Kejaksaan Tesaryudi, Kepala Pengadilan Negeri Probolinggo Yusti Cinio Serajah, bersama para Hakim dan Panitra, Kepala KSOP Agus Ferry Satrio, Waka Polres Probolinggo Kota Kompol Subiantana, para PJU Polres Probolinggo Kota, Kepala Beacukai Rusdi, Kasat Pol Airut AKPS Prayitno, GMPT Pelindo dan Tim, serta DABN dan Tim, selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Dalam penyampaiannya, Kapolres AKBP Wadi Sabani mengatakan, selain sebagai silaturahmi, acara Coffee Morning ini nendekatkan diri dengan instansi terkait dalam rana peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan komunikasi lintas instansi dengan saling berhubungan satu sama lain sehingga penyelenggaraan pelayanan dari masing-masing instansi dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Semua tidak bisa berdiri sendiri harus tersambung dalam tugas dari masing-masing stakeholder agar tugas kita lancar. Jelas Kapolres, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pagi ini kan Kapi Marning yang dibalut dalam sosialisasi mekanisme gugatan juga eksekusi. Ini maksudnya gimana ini? Ini merupakan sarana sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan bukti sesuai dengan instruksi dari pimpinan kami di Mahkamah. Agar masyarakat mengetahui konten-konten layanan salah satunya adalah gugatan sederhana di pengadilan negeri peruburan. Melalui gugatan sederhana ini kita berharap masyarakat yang mempunyai sengketa keperdatangan dapat menempuh jalur hukum dengan gugatan sederhana. Dan dengan gugatan sederhana ini kita berharap bahwa proses penyelesaian sengketa itu ke masyarakat untuk proses penyelesaian sengketa yang menjadi lebih cepat. Karena mekanisme yang diatur dalam gugatan sederhana ini adalah hal-hal yang sifatnya dengan pembuktian yang sederhana. Dengan nilai gugatan yang tidak lebih dari 500 juta dan proses penyelesaian perkaranya dalam 25 hari kerja sehingga dengan demikian kita berharap masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri khususnya sengketa, hutang-hutang maupun perbuatan melawan hukum yang tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya perdata khusus maupun masalah sengketa tanah yang diluar itu itu dapat diselesaikan secara baik. Namun di dalam gugatan sederhana ini juga tetap kita mengedepankan pola perdamaian. Perdamaian dan kita harapnya. Kita akan mengupayakan semaksimal agar para pihak ember sengketa itu dapat menyelesaikan menit perdamaian. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan bahwa dalam sosialisasi ini kami sangat berharap ini dapat menjadi respon positif buat masyarakat khususnya masyarakat kota Probolinggo sehingga masyarakat jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau informasi apapun mengenai pelayanan pelayanan dapat langsung menuju ke kota negeri Probolinggo pada hari-hari di jam kerja. Oke, makasih Pak. Di nanti apa Bapak? Bapak Yusti. Bapak Yusti Raja. Bapak Yusti Raja. Bapak Yusti Raja. Kita tahu dan kegiatan pagi ini yang dibalut dalam rangka sosialisasi mekanisme gugatan terhana juga eksekusi. Ini maksud tujuannya gimana? Ya itu, yang pertama, ini kan silaturahmi, antara Polkokimudakota Prabowo-Ringgo, beserta juga stakeholder yang ada di area pelaburan, otorita pelaburan. Kita laksanakan silaturahmi dengan kaisinya ya istilahnya COVID-19 lah, cangkruan lah kalau bahasa ini. Ya tadi yang pertama masuk tujuannya untuk jalan silaturahmi, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dalam setiap pelaksanaan, tugas kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita membahas beberapa permasalahan, kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan di masyarakat, yuk kita selesaikan, kita cari solusi secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, sekaligus juga kita ganding dari PN, dari pengadilan negeri di sini, kebetulan memiliki terobosan hukum yang sesuai dengan perasaan makam agung terkait dengan hubatan sederhana. Nah di situ sudah dijelaskan, sudah dipaparkan terkait bagaimana sih kita seluk-luk atau pemekanisme dari hubatan sederhana tersebut di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah ini sudah disampaikan, disosialisasikan, sekaligus nanti juga kedepannya juga kita akan gandeng stakeholder-stakeholder yang lain yang terkait. Dari dunia, istilahnya dari bidang perbankan, kemudian dari bidang perusahaan leasing, segala, memang banyak permasalahan-permasalahan antara bidang kerja tersebut, stakeholder tersebut, dengan masyarakat. Nah kita cari solusi-solusi di dalam penyelesaian-penyelesaian masalah tersebut yang tentunya disini sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Jadi apabila masyarakat di dalam hubatan sederhana ini, maksudnya apabila ada masyarakat yang memiliki terkaitan hukum terkaitan dengan masalah keperdataan, contoh pinjam-meminjam, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain dan disitu menemui permasalahan, ya bisa diselesaikan mekanismenya sesuai dengan hubatan sederhana. Oh gitu, oke cukup deh, terima kasih deh. Terima kasih telah menonton!